Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kebun binatang Surabaya Kembali lagi kita akan melihat suasana yang ada di dalam Masih di KBS kita akan melihat koleksi satwa yaitu buaya Pada saat saya berkunjung ke sini tampaknya buayanya belum menampakkan Sampai dari dalam adalah sebuah kolam dengan yang didalamnya adalah binatang buaya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya kita akan melihat koleksi-koleksi yang lainnya yaitu koleksi patung ikan Ini adalah patung ikan yang terbesar yang ada di sini Dengan gigi-giginya yang tajam mereka membukakan mulutnya selebar-lebarnya Dan kita akan masuk melihat apa saja yang ada di dalamnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dari kejauhan kita akan melihat patung gajah yang ada di depan ini sebagai spot foto Selanjutnya kita akan melihat koleksi binatang yang ada di KBS ini Inilah burung dan tempat kolam airnya Jadi burung-burung ini mencari makan di dalam air yaitu mencari ikan-ikan yang ada di dalam air ini Selanjutnya kita akan menuju ke tempat yaitu wahana gajah yang ada di depan sana Dan kita akan masuk dan melihat dari dekat gajah yang dinaiki orang Jadi untuk wahana naik gajah di sini sudah mulai dibuka dan bisa untuk memesan tiketnya terlebih dahulu Jika mau naik gajah Jadi gajah ini dengan rute yang berputar mengelilingi alia wahana naik gajah di KBS ini Berputar mengelilingi alia dengan kriesiar yang lebih baik Terima kasih telah menonton 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 Masih banyak lagi koleksi burung-burung yang ada disini Kita akan melihat Burung-burung yang Berjalan Terima kasih telah menonton Kita akan mencoba jogging track yang ada di KBS ini Jadi jogging track ini diresmikan oleh Wali kota Ibu Tri Risma hari ini Pintu masuk jogging track yang ada di area KBS Kita disambut dengan jembatan yang panjang yang ada di kawasan ini dengan di sekitarnya adalah banyak pohon-pohon yang sangat indah sekali Juga menambah suasananya menjadi lebih asri Juga menambah suasan terima kasih telah menonton Di sepanjang area jogging track ini kita akan berjalan sambil melihat ke bawah melihat Lukisan ikan ikan koi yang sangat indah yang sangat indah sekali Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita akan menuju ke jembatan yang ada di depan itu Sambil melihat suasana alam di sekitar ini Di sepanjang area jogging track ini kita bisa melakukan foto dengan spot-spot yang telah ada di depan ini Sampailah kita di pintu keluar Dari area jogging track yang ada di sini Terima kasih telah menonton! Perjalanan selanjutnya kita akan menuju ke koleksi burung melak hijau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi teman-teman yang menyaksikan video ini semoga diberi keselamatan, kesehatan, kelancaran, rezeki dan panjang umur Serta kami ucapkan terima kasih yang sudah subscribe Doa terima kasih telah menonton! 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 Tambah dari kejauhan adalah tempat taman selfie Jadi kita akan menuju ke tempat itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!